Ya, barusan saya kirim ke chat ya, powerpoint-nya. Ya, sesi malam ini kita bicara terkait dengan aspek yang seringkali menjadi tantangan untuk usaha kecil itu. Terkait dengan kemampuan mereka di dalam memperkenalkan, entah itu barang ataupun jasa untuk kepentingan konsumen. Artinya supaya diketahui oleh konsumen itu sendiri. Nah, teman-teman, saya share dulu screen-nya. Sudah kelihatan ya? Sudah, Prof. Baik. Nah, oke. Yang kita bicarakan sekarang ini adalah terkait dengan pemasaran. Jadi, bagaimana atau piat-piat kita memperkenalkan produk kita kepada konsumen. Artinya ini menjadi penting, kenapa? Karena memang boleh saja produk yang kita buat itu bagus, gitu ya. Tapi, kalau kita tidak tahu bagaimana cara memperkenalkan produk itu kepada calon konsumen, tentunya, ya, bagaimana si calon konsumen bisa membeli produk kita kalau dia tidak mendapatkan informasi terkait apa, mengapa, bagaimana, kapan, dimana, ya, produk kita bisa didapatkan, gitu. Nah, jadi strategi pemasaran ini menjadi penting. Nah, kita akan belajar terkait dengan komunikasi pemasaran, ya, kemudian apa sih sebenarnya elemen-elemen yang harus ada di dalam rencana komunikasi pemasaran. Kemudian, akan kita bahas juga terkait dengan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing media perlikanan sebagai tools, alat untuk kita melakukan pemasaran produk kita. Ya, biasa kita kenalkan periklanan, gitu ya. Tapi kan tidak semata-mata hanya iklan, gitu. Lalu menjelaskan metode praktis untuk mengoptimalkan penganggaran iklan, ya, untuk perusahaan kecil. Nah, sampai kemarinkan Anda sudah diberikan tugas bagaimana mengamati sebuah video terkait dengan digital marketing. Karena memang, apa ya, media pemasaran itu sendiri tidak lagi sekarang seperti zaman-zaman dahulu, di mana hanya mengandalkan media promosi yang sifatnya konfeksional, gitu. Sekarang dengan bank luar teknologi, itu bisa lebih efisien, lebih cepat sampai. Sehingga usul efektif, kita setelah efisien di dalam kita memilih satu media periklanan itu, itu menjadi pertimbangan kita di dalam memperkenalkan produk kita kepada calon konsumen. Ada teknik-teknik penegap penetapan harga, gitu. Tapi di nanti ke, apa namanya, pada elemen, karena biasanya kalau kita bicara strategi pemasaran itu, konsep yang seringkali harus Anda pahami adalah terkait dengan pembaharan pemasaran, marketing mix-nya. Di mana marketing mix kita ada kenal 4P. Produk, kemudian place, P yang kedua, P yang ketiga promotion, Ini yang harus dikemas dengan baik, sehingga matching antara produknya apa, harganya berapa, lokasi untuk didapatkan di mana, gitu kan, dan jalur distribusinya seperti apa. Nah, kita akan bahas satu-satu. Jadi, kalau kita lihat, konsep marketing mix atau bau dan pemasaran, mungkin anak kompetensi tidak, 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 apa ya, semester yang lalu, belumlah tersentuh dengan, terkait dengan, manajemen pemasaran, gitu kan. Nah, biasanya ini hanya dikhususkan bagi mahasiswa yang, ikan T3 ke S1, yang program studinya manajemen. Oke. 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 Prof, maaf, masih niat, Prof. Jadi, bau dan pemasaran sekarang berkembang, yang tadi awalnya cuma 4P aja, gitu kan, sebenarnya bertambah dengan, kemajuan teknologi digital, ditambahkan dengan teknologinya. Baik. Jadi, siapapun pemilik perusahaan, itu, kalau mau fokus pada bagaimana mengembangkan strategi pemasaran, artinya harus memahami dulu apa yang maksud dengan komunikasi pemasaran itu sendiri. Di sini, ada beberapa pertanyaan yang menjadi guideline kita, dan harus dijawab sejujurnya sebelum kita menentukan strategi pemasaran itu sendiri. Misalkan, kita harus tahu persis, kita ini berada dalam bisnis apa sih? Kuliner kah? Pendidikan kah? jasa pendidikan, atau misalkan di industri aksesoris kah? Itu kan? Itu tentu beda-beda. Nah, pemahaman kita berada di bisnis apa, itu bisa menjadi bahan bagi kita untuk mengenali siapa konsumen yang ada di, di industri di mana kita berbisnis. Lalu pertanyaan berikutnya, citra bagaimana yang ingin saya proyeksikan? Apakah produk kita ini yang nantinya akan menyasar kelompok ekonomi menengah ke bawah, kelompok menengah, atau kelompok atas? Certa kalau Anda menjadi dropshipper atau reseller barang-barang yang branded, kan nggak mungkin kita sasar untuk kelompok ekonomi, masyarakat berpendapatan ekonomi bawah. Boroboro mau beli tas perek Gucci, untuk pakan sehari-hari saja mereka bingung. Kan nggak pas kalau kita... Prof, maaf. Sepertinya komit. Kalau udah di rumah ngajar itu, tukang baso lewat juga terakhir-akhir kedengeran. Tukang gojek lewat juga kedengeran. Itulah noise-nya. Jadi, kita harus tahu citra bagaimana yang ingin bisnis kita proyeksikan. Apakah kita menjual produk-produk eksklusif yang hanya bisa digikmati oleh kalangkan atas yang berpendapatan tinggi. Atau kita menyasar, bisnis kita itu memang untuk konsumsi masyarakat bawah. Kan beda. Siapa pelanggan sasaran Anda? Nah, selanjutnya kan kita harus tahu. Kalau kita ingin memproyeksi, kita mencitrakan produk kita itu, misalkan termasuk barang yang eksklusif, bawang merah, Tentu pertanyaan berikutnya, siapa pelanggan kita? Customer kita. Bagaimana karakteristik mereka? Kelakuan konsumen yang kelompok atas, biasanya kan mereka cenderung mendasarkan pembelian itu terhadap satu barang, itu yang harus melekat dengan gengsi. Makanya mereka selalu beli barang-barang branded. Meskipun sebenarnya jujurnya harusnya mereka tahu barang-barang branded yang mereka beli, menurut saya sekedar merek. Ternyata misalkan seperti boneka Barbie itu, kalau sudah dikemas dan menggunakan merek si pemilik merek Barbie, itu harganya bisa puluhan kali lipat dibandingkan kalau kita beli di pabriknya sendiri. Ternyata pabrik boneka Barbie itu di sekitar Citerup sana. Saya kalau waktu anak saya masih kecil, jadi setiap kali pergi ke luar negeri, pulang, mesti cari, karena anak saya kan perempuan dua, mesti harus saya bawain Barbie. Bayangkan satu Barbie itu, itu kan rata-rata 70 dolar. Kalau dikurskan pada saat itu, satu dolarnya itu, let's say 10 ribu, itu sama saja satu boneka itu kan 700 ribu. Saya kan tidak tahu, yang penting Barbie. Setiap kali saya transit di bandara di luar, sebelum menuju ke Jakarta, saya belikan lawan-lawan untuk anak-anak saya. Nah, setelah saya sampai, saya belikan ke mereka. Ketika saya mengajar di S2 Fakultas Ekonomi WG, MM, itu ternyata ada karyawan di pabrik namanya perusahaan Martel yang membuat, yang memproduksi boneka Barbie tersebut. Ketika dia kalau Prof beli di tempat saya langsung saja ke pabrik, itu cuma 140 ribu. Satu boneka. Bayangkan, gara-gara cuma beli merek, saya harus beli mengeluarkan uang 700 ribu. Padahal kalau beli langsung ke pabriknya di Citerup, itu cuma 140 ribu. Jauh, berkali-kali lipat. Hanya sekedar pemilik mereknya itu adalah ternyata asing. Perusahaan asing. Tetapi orang Indonesia ya enggak peduli. Malah berpikir, kok saya belinya harus ke pabrik? Kan akan gengsi kalau saya belinya di supermarket mewah. Ini beda gaya-gaya mereka. Lalu, melalui media mana mereka dapat kita raih? Ini untuk menentukan kira-kira media atau promosi, strategi promosi yang seperti apa yang pas untuk menyasar mereka. Manfaat apa? Apa yang sebenarnya dibeli oleh pelanggan saya? Ini harus dipahami. Apakah mereka beli itu karena tadi rasa gengsi? Apakah mereka beli itu memang untuk kebutuhan, bukan kemungkinan? Ini macam-macam setiap orang. Ya bercerbin saja pada diri Anda. Kalau Anda pada posisi pelanggan ketika membeli sesuatu, bertanya pada diri sendiri Anda, apa alasan Anda beli itu, beli produk itu? Di situ kita bisa memotret. Berarti pelanggan saya kalau saya jual produk X, alasan di belakang untuk pesan mereka untuk membeli produk X tersebut, apa? Kita harus tahu. Lalu manfaatnya. Berikutnya adalah kalau sudah tahu, tinggal bagaimana saya membuktikan kepada calon pelanggan tersebut bahwa mereka mengeluarkan uang untuk membeli produk saya, itu mereka mendapatkan manfaat. Sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Karena itu konsumen. Maka dia akan puas dengan produk kita. Dengan bisnis kita. Kalau tidak, mereka akan meninggalkan kita. Bagaimana saya ingin memuasihkan perusahaan saya di pasar? Ini untuk strategi apa yang kita sebut, segmenting, targeting, and positioning. Apakah kita menyasar tadi kelompok, kalau berdasarkan usia, misalkan produk-produk yang kita jual, itu hanya menyasar, misalkan kelompok balita, misalkan kan, atau kelompok remaja, atau kelompok orang dewasa, atau hanya spesialisasi produk kita, untuk misalkan kelompok pria, kan beda-beda. Karena fokus pada satu pasar itu lebih penting, dibandingkan kalau kita memasarkan produk untuk semua tingkatan. Karena akan repot. Kecuali kalau melalui bisnis Anda di bahan 9, apa, 9 bahan pokok, sembako. Kalau sembako kan enggak kenal usia. Beras, jualan beras kan, ya anak kecil juga makan beras. Kemudian anak remaja juga makan beras. Gak ada bedanya. Pendekatan iklan mana, iklan bagaimana yang dilakukan oleh pesaing. Kita ngintip-ngintip boleh dong. Apa yang dilakukan oleh kompetitor kita. Jangan kita hanya puas dengan apa yang kita lakukan tanpa melakukan benchmark terhadap kompetitor kita. Curi-curi strategi mereka apa. Periklanan yang digunakan oleh media iklan yang digunakan oleh mereka apa. Itu sebagai bahan untuk kita membuat strategi. Bisa jadi akan mengadopsi strategi mereka, bisa jadi kita berpikir, oh mestinya jika menurut kita strategi yang dilakukan oleh kompetitor itu kurang efektif, itu jadi bahan bagi kita untuk lebih efektifkan strategi pemasaran, promosi yang kita lakukan. jadi sebetulnya intinya pertanyaan dari customer itu pastilah apa yang sesuatu yang nilai lebih yang bisnis Anda tawarkan untuk saya sebagai konsumen. kalau saya kalau tawaran Anda tidak ada sesuatu yang unik, karena saya sudah terbiasa dengan dengan toko sebelah, ngapain saya harus berpaling ke toko Anda kalau tidak ada nilai tambah. Itulah kunci bisnis. jadi kalaupun Anda mau berbisnis untuk produk yang sifatnya umum banyak di pasaran, Anda harus kreatif, Anda harus inovatif, memberikan nilai tambah kepada konsumen jika mereka beli produk tersebut dari kita dibandingkan kalau mereka beli dari kompetitor kita. dengan harga yang sama tentunya. Dengan kualitas produk yang sama. Tapi apa yang misalkan yang Anda berikan? Let's say kalau Anda buka lapak di Lazada, Tokopedia, kompetitor kita kalau konsumen beli secara online ke tempat kita dia harus ditambah ongkir. Tetapi Anda punya kelebihan kalau kompetitor itu harus harga ditambah ongkir, Anda bisa enggak harga bebas ongkir misalnya. Tinggal berhitung pada sedikit keuntungan kita turun, kan enggak apa-apa karena untuk ada kos-kos beban ongkir tadi, tetapi pelanggar senang dengan kita. Apapun nilai tambah yang Anda tawarkan, bila itu memang memberi kepuasan kepada konsumen, mereka akan senang. Mereka akan menjadi konsumen yang loyal untuk kita. Elemen-elemen operasional dalam rencana komunikasi pemasaran, makanya saya selalu melatih kalian untuk bisa menulis artikel, kemudian mempostingnya di blog. Ini sesuatu penting. kalau Anda punya usaha, rajin menulis fitur-fitur dari produk-produk Anda, lalu posting di blog-blog orang lain. Ini pemasaran yang cukup efektif untuk perusahaan kecil. Misalnya, tulis artikel yang menarik pelanggan atau calon pelanggan Anda. bisa melalui blog yang kita buat sendiri atau website yang kita buat sendiri atau Anda bisa menjadi guys post. Memposting artikel di blog orang lain, di website orang lain, banyak tersedia kok. Sehingga di situ promosi yang ampuh sebetulnya. Untuk mengarahkan agar orang dari artikel kita kemudian berkunjung ke sumber aslinya di website kita. Sponsori kegiatan hebat yang dirancang untuk menarik perhatian. Kalau sedikit sudah punya banyak biaya promosinya, bolehlah sekali menjadi sponsor dari satu event. Libatkan selebritis secara meriah, ini kalau Anda mau menggunakan jasa influencer, kalau sekarang kalau pakai sosmed promosi sosmed Instagram apa Facebook itu efektif kalau kita pakai influencer cuma memang biayanya pasti mahal karena mereka punya follower yang cukup banyak mereka punya harga tetapi kalau dihitung-hitung sebetulnya tinggal tergantung jenis produknya kalau Anda jualan aksesoris yang kecil-kecilan tidak mampu bayar untuk influencer sekelas misalkan apa namanya Raffi Ahmad misalkan tidak sanggup lah gitu tapi kalau produk yang Anda tawarkan memang misalkan jualan mobil ya pantas kalau influencer Raffi Ahmad tidak nah atau bisa menggunakan media seperti TV atau radio bikin tapso itu bisa dimanfaatkan untuk sarana promosi produk Anda tapi kalau TV kan memang price-nya untuk iklan apalagi kalau misalkan di jam-jam yang sifatnya front-time favorit itu mahal pasti retiklannya perbitkan bulletin hubungi pusat setempat dan organisasi masakan setelah tawarkan untuk bicara sosialisasi masyarakat bisa seperti itu kalau ini perempuan kalau lihat ibu-ibunya seringkali ada demo masak di lingkungan ibu-ibu arisan analis itu menjual produk-produk alat memasak sawarkan sponsor seminar ada sponsor yayasan amal ini berbagai kegiatan-kegiatan yang sifatnya sebetulnya tidak langsung menggunakan media periklanan media promosi tetapi kegiatan-kegiatan ini juga sebetulnya mampu membangun citra produk Anda membentuk sistem penjualan bisnis itu intinya kepercayaan kalau Anda sudah dipercaya oleh konsumen Anda biasanya perubahan harga yang tidak terlalu menyorok karena misalkan kenaikan harga-harga barang kalau dia konsumen itu posisinya atau kategorinya konsumen yang loyal terhadap kita mereka tidak tidak akan berpaling kelahiran satu contoh saudara kan pasti kenal yang namanya handphone Apple begitu eksklusifnya sehingga harganya juga dibandingkan handphone yang lainnya berkelas kalau Apple jadi kalau orang konsumen handphone Apple kalau sudah itu konsumen kategori konsumen loyal baru pre-launching saja itu mereka sudah antri berebut Indian padahal harganya pasti pada saat pre-launching itu sudah pasti tinggi bahkan orang Indonesia itu aneh kalau untuk penggemar handphone Apple itu pre-launching nya di Singapura tidak di Jakarta dengan harga waktu itu sekitar 30 juta satu handphone padahal kalau pakai handphone lain merek standar mungkin bisa 30 juta bisa dapat 30 handphone pre-launching nya di Singapura mereka nekat antri dari subuh terbang terbang ke Singapura hanya untuk bisa mendapatkan mereka itu adalah orang pertama Indonesia yang membeli handphone Apple seri terbaru bayangin ongkos ke Singapura nya berapa harga pre-launching nya sudah berapa belum lagi pasti menginap di Singapura karena tadi antri harus dari subuh baru dapetnya malam hari tapi bela lain itulah kalau kita sudah dapat konsumen yang begitu fanatik begitu loyal terhadap produk kita berapapun harga yang Anda tawarkan mereka pasti tetap senang saja karena sudah teruji dan produk produknya berbanding lurus ketika bicara produk mahal pasti produk tersebut berkualitas demonstrasi validasikan atasi keberatan penutupan closing itu kalau Anda tahu orang-orang sales salesperson yang kadang-kadang door to door menawarkan barang yang harus tebal muka karena tidak gampang sales itu tapi sebetulnya mereka itu adalah ujung tombak perusahaan bagaimana tidak tebal muka orang baru ketok-ketok pagar aja sudah enggak atau Anda menutup pintu karena Anda mau berhadapan dengan mereka yang melawarkan barang-barang secara door to door tetapi itulah nanti ada teknis sendiri kalau memang Anda mempelajari terkait dengan pemasaran manajemen pemasaran itu salesforce itu atau teknik menjual itu benar-benar diajarkan di program studi tersebut ini hanya sederhana sifat-sifat bagaimana cara menjual produk kita kepada konsumen tanpa harus memaksa tanpa harus apa namanya merekan gitu ya merekan karena kan kita menghargai mereka punya pilihan mereka punya preferensi tugas kita adalah bagaimana menunjukkan rasa empati dan tekankan nilai ketika kita mempromote produk kita untuk dibeli oleh konsumen kita jadi jangan berpikir ah yang perlukan konsumen yang punya produkan saya kalau sifat prinsip bisnis ada seperti itu maka insyaallah akan ditinggal oleh konsumen ada pepatah bahwa konsumen itu adalah raja maka kalau kita bicara konsumen itu adalah raja ya mereka apa yang mau mereka harus kita yang mengikuti bukan kita mendicai mereka untuk mengikuti apa yang kita maui salah kemudian tidak lupa juga memolitoring tenaga sales kita atau kalau kita tidak punya karena bisnisnya masih skala kecil tidak punya tenaga sales sendiri ya kita harus mau teliti memonitor setiap kali ada transaksi penjualan tidak sekedar mencatatnya tetapi bisa jadi kita ingin mendapatkan umpan balik dari konsumen yang membeli produk kita sehingga feedback dari mereka itu untuk peningkatan kualitas barang kita di masa-masa yang akan datang memilih media perikanan yang paling penting tahu siapa audiens kita bagaimana jangkauannya skala lokal sekitar 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 wilayah Jakarta atau nasional atau internasional kan betul beda frekuensi biaya absolutnya biaya relatifnya cost per thousand CPM kalau ini kalau sudah bicara digital marketing CPM oleh karena itu saya meminta tugas Anda menjadi publisher iklan untuk blog yang Anda buat sudah ada yang berhasil belum sudah ada yang diterima belum atau belum mendaftar belum mendaftar oh belum mendaftar saya pikir sudah mendaftar ya cobalah coba tidak ada target yang penting di akhir semester nanti kita lihat berapa siapa yang mendapatkan penghasilan iklan terbanyak dari blognya nah kalau media tradisional ya kita bisa memanfaatkan word by mouth periklanan dari mulut ke mulut kadang-kadang efektif dan berbiaya murah karena dalam prinsip bisnis itu kalau seorang pelanggan kecewa terhadap produk kita maka dia akan cerita kepada 12 orang lainnya tapi kalau dia puas terhadap produk kita mereka akan bicara kepada 5 orang lainnya ngerti maksudnya kalau tidak puas dia akan cerita kepada 12 orang lainnya maka 12 orang lainnya jangan diharapkan mau beli produk kita tapi kalau dia puas meskipun dia hanya bicara kepada 5 orang 5 orang itu potensi untuk menjadi pelanggan kita lalu dari surat kabar mulai iklan di surat kabar radio banyak sih pilihannya tetapi kan tentu tergantung pada jenis produk yang kita akan iklankan karena masing-masing media iklan ini pasti tentu harga biaya pemasangan iklannya berbeda demikian juga dengan televisi ini kalau skala usaha Anda sudah besar ya boleh menggunakan media iklan melalui televisi majalah direct mail blog atau web gitu kan banner di luar ruang gitu ini macam-macam sih macam-macam macam-macam media perikanan yang bisa dimanfaatkan untuk memperkenalkan produk kita kepada calon konsumen kita nah kemudian kan tadi kalau yang tadilah bicara promotion ini sekarang bicara P yang kedua price di dalam menentukan price juga gampang-gampang susah gitu ya sederhananya apakah produk kita akan sama harganya dengan produk yang ditawarkan oleh kompetitor ataukah produk kita lebih rendah sekian persen dari kompetitor ataukah kita nekat berani harga kita di atas harga kompetitor itu saja tapi yang jelas yang namanya harga itu kan karena aku pasti sudah tahu lah biaya pokok produksi ditambah dengan margin yang diinginkan betul enggak jadi BPP itu kan ada berapa sih ongkos produksi untuk menghasilkan satu barang lalu ditambah dengan berapa margin atau keuntungan yang diharapkan 10% 15% lalu bandingkan itu dengan harga kompetitor kita ukurannya kalau sama oke syukur-syukur bisa lebih rendah dari kompetitor kita tapi jangan berharap barang kita laku kalau harga kita di atas harga rata-rata kompetitor apalagi kita sebagai pemain baru kecuali kita sudah kuat dominasi produk kita di pasar tersebut ini yang paling penting pertambahan harga ya tadi saya sampaikan kalau untuk tingkat pengecer ada sifatnya pakai markup markup itu adalah saya tadi biaya pokok produksi ditambah dengan sekian persen apa apa namanya sampai ditambah tersebut atau penetapan harga mengikuti pemimpin harga gitu ya di pasar tersebut atau memang harga itu di bawah harga pasar atau harga itu dinamis bergerak dinamis disesuaikan dengan kondisi tergantung pada supply and demand nah konsep penetapan harga untuk pabrikan sepertinya teknisnya dipelajari kalau Anda belajar tentang manajemen produksi ini teknik-teknik atau metode di dalam menetapkan harga khusus untuk pabrikan metode pembayaran juga seringkali harus kita perhitungkan ketika kita ingin menetapkan harga apakah harga itu yang kita tawarkan boleh dicicil oleh konsumen atau harus langsung nah ini masing-masing beda-beda beda-beda jadi bisa bisa kalau metode pembayaran kartu kredit biasanya ada charge biaya administrasi kalau kredit cicilan ya Anda harus memperhitungkan tingkat suku bunga kalau kredit barang juga sama sebetulnya periodenya berapa lama atau Anda mau menetapkan tidak ada kredit pokoknya tunai saja yang munggu-munggu saja yang penting adalah Anda tahu siapa konsumen Anda dan kemampuan belinya nah itu teman-teman yang bisa sampaikan malam ini ini disini ada properer efadab raja trafik raja blackling itu kemarin sebetulnya untuk penjelasan tugas yang memonetisasi blog Anda supaya blog Anda bisa menghasilkan iklan ya itu untuk pemasaran sesi malam ini silakan kalau ada mau ditanyakan tidak ada ada yang kesulitan mendaftarkan menjadi publisher oke Elmir Immanuel angkat tangan silakan Prof maaf saya mau tanya untuk yang daftar jadi publisher itu kan setahu saya kan susah untuk diterima ya kalau misalnya itu lama gitu Prof baru diterima oh gak apa-apa gak ada deadline nya yang penting kamu coba oke Prof terima kasih ada yang cepat diterima ada yang memang lama makanya kan saya tidak batasi kalau memang 5 dari 5 yang ada di dalam list tugas sekiranya ada publisher lain yang lebih cepat gak ada masalah intinya tugasnya adalah bagaimana mengupayakan agar Anda mendapatkan kehasilan tambahan dari blog tersebut itu aja baik baik Prof ada lagi gak ada yang tangan lagi Wayu saya langgar Prof Assalamualaikum Prof saya izin bertanya untuk misalkan mencari publisher lain itu gimana caranya ya Prof cari ID Google dari yang selain 5 5 itu Prof yang ada di dunia kampus sering 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 aja cek di Google kamu ketik aja publisher iklan selain adsense pasti banyak tulisnya banyak artikel artikel yang memuat pilihan publisher di luar dari adsense kalau adsense itu memang susah contoh iklan adsense itu yang kalau di dunia kampus itu itu sudah adsense dan itu butuh waktu panjang tidak mudah blog yang baru sebulan baru dua bulan untuk bisa daftar menjadi publisher Google adsense kenapa orang berlomba-lomba memilih Google adsense itu karena memang rate mereka tawarnya lebih bagus dibandingkan dengan publisher lainnya tetapi untuk menjadi publisher Google adsense itu susahnya minta ampun saya pun berkali-kali ditolak sampai akhirnya blog saya sudah cukup matang domain domain ada istilahnya domain authority nya sudah bagus page authority nya sudah bagus maka mudah untuk diterima tapi kalau blog-blog yang masih berumur sebulan dua bulan sulit kecuali blog-blog itu benar-benar blog yang menawarkan sesuatu yang wow ke tim adsense maka dia cepat untuk meng-approve searching di Google klik aja ketik aja publisher di luar adsense maka akan ditampilkan artikel-artikel ini loh publisher yang di luar adsense cek di situ syarat-syaratnya seperti apa ada yang mudah ada yang memang butuh waktu ada yang kriterianya memang begitu ketat gitu kan tapi ya itu Anda upayakan lima itu yang di provide di tugas itu itu yang masuk kategori sedikit mudah sedikit mudah dibandingkan di luar dari itu tetapi kalau ada pilihan publisher lain di luar dari lima itu yang memang mudah ya silahkan aja tidak harus lima ya enang gak oke ada lagi yang lain Prof saya mau tanya Prof terkait saya mau tanya terkait pemasaran Prof ya kalau misalkan suatu saat kita punya kita launching suatu produk ya kita memulai suatu bisnis lalu kita ingin memasarkan mengenalkan produk tersebut masyarakat nah seandainya seandainya budget kita untuk advertising periklanan itu gak banyak Prof nah mungkin ada satu cara mungkin ya kita dengan apa ya bisa dikatakan menutup ya menjelek-jelekkan produk orang lain Prof ataupun kita ya kita kita bangun opini lah entah buzzer seperti buzzer lah ini biar nih ini produk ini masalah lah begini-begini kita bangun frame kita bangun image bahwa produk saingan komputer kita ini adalah gak benar nah kalau dari segi teori dan sebagainya itu gimana Prof ya kayak gitu Prof kalian tanya teori iya ataupun entah model-model marketing seperti ini kan bisa kalau kampanye ini kan black campaign kalau dalam marketing itu ada gak sih Prof kayak gini Prof ada itu namanya pelanggaran etika bisnis etika bisnis dalam bisnis itu harus tetap mengedepankan etik artinya rule of game-nya memang tidak ada silahkan aja namanya bisnis itu kan seperti apa ya apa ya siapa yang kuat gitu kan dia akan benar-benar survive kadang-kadang sikut sana sikut sini sikut sini ada dia tetap survive dalam konteks bisnis boleh-boleh saja tetapi seringkali orang lupa terkait dengan persoalan etika bisnis kenapa ini harus ngejelek-jelekin kompetitor lain itu sebenarnya kalau orang konsumennya cerdas itu berarti ada sesuatu yang salah dari orang yang ngejelek-jelekin itu logikanya harus dibalik betul gak konsumennya sekarang cerdas kok ngejelekin produk kompetitornya emang barang dia bagus ini persoalan etika bisnis satu hal yang paling penting kalau Anda mau bisnis itu langgeng dan berkah cukup ikuti etika bisnis itu saja tanpa harus ngejelek-jelekin orang lain kalau Anda percaya rezeki kita itu sudah ada yang ngatur mungkin karena usia saya lebih job daripada Anda saya sudah tahu asam garamnya percuma kalau kadang-kadang begini kalau saya seusia saya daripada itu memang sudah rezeki saya pasti Allah akan kasih tapi kalau itu bukan rezeki saya ngapain saya ngoyok apalagi sampai ngejelekin orang kalau saya ngejelekin orang sebetulnya karena ketidakmampuan kita kira-kira Tuhan pencipta kita akan marah juga ini orang tidak tahu diri ini ini yang disebut keberkahan carilah bisnis yang sedikit pertama meskipun sedikit untungnya tapi halal yang kedua itu langgep itu yang kita cari dan berkah percuma Anda menjadi crazy rich tapi kalau cara Anda kita berbisnis dengan cara yang tidak etis jadi ini pesan untuk kalau Anda mau jadi entrepreneur gak usah tergiur dengan oh gila itu anak masih semester satu saya sudah semester tujuh tapi penghasilannya sudah kayak crazy rich gitu kan padahal saya sudah semester tujuh mereka baru semester set hei rezeki itu sudah ada yang ngatur gak bakal salah betul tugas kita hanya ikhtiar mau jadi entrepreneur mau jadi pegawai perusahaan itu pasti tanya lagi juga Allah sudah adil kok gak mungkin seluruh manusia yang hidup disini jadi entrepreneur semua akan repot karena kalau jadi pedagang semua lalu siapa yang belinya kan itu maka diciptakan ada sekian persen yang pedagang sekian persen jumlahnya sebagai pembeli jadi itu jadi kalau ditanya boleh ngaprok jadi buzzer untuk kompetitor lain tidak ada yang melarang tapi percuma percuma ya e-word yang sia-sia saja menurut saya disamping memang ya agama kita mengajarkan enggak boleh kita ngejilat-jilatkan orang lain belum tentu diri kita sesuci dia itu kira-kira dalam bisnis kaedah-kaedah agama tolong juga harus diperhatikan janganlah karena ingin cepat kaya melalui bisnis kita lalu timbul keserakahan ya mungkin setahun dua tahun tiga tahun empat tahun Anda oke tapi suatu saat cara-cara berbisnis dengan pola tadi itu tidak akan bertahan lama adanya teorinya enggak ada sama halnya dengan ketika kita berbisnis seberapapun untung kita tapi kita disiplin menyisihkan sebagian keuntungan kita kepada kan ingat ya dari harta yang kita kita dapatkan itu adalah ada hak orang lain kalau itu kita keluarkan di teori enggak ada semakin kita banyak bersedekah semakin bisnis itu akan lancar cari teorinya enggak ketemu karena memang penelitian tidak mungkin mendasarkan sesuatu yang transcedent kalau agama kan transcedent percayaannya kan transcedent tapi kalau Anda coba lakukan caranya sekarang dibalik Anda harus punya target dulu bukan target keuntungannya berapa baru saya mau sedekah tapi dibalik saya sedekah dulu baru targetnya berapapun dia pasti akan ikut percaya atau tidak ya saya enggak bisa ngomong percaya percaya banget dijalankan aja dijalankan aja karena itu yang sudah saya lakukan kalau teori ada enggak ada penelitiannya enggak ada saya kan guru besar di bidang kewirausahaan jadi saya tahu tapi kalau itu dijalankan silahkan enggak ada orang yang susah karena sedekah itu aja prinsipnya meski Anda seorang apalagi entrepreneur karena bisa jadi pendapatannya tidak terbatas seorang pegawai pun kalau Anda mau berkah rajin-rajinlah infat itu saja saya bukan ulama kader-kader pengetahuan agama saya juga enggak begitu ini tetapi jika Anda percaya prinsip itu dalam berbisnis silahkan prinsip bisnis itu yang mau berkah supaya berkah keberadaan bisnis Anda itu bukan hanya untuk diri Anda dan keluarga yang Anda nafkahi tapi coba berfikirnya ini untuk orang lain kemarin saya saya katakan enaknya jadi seorang entrepreneur itu dia dia itu menjadi komunitas tangan di atas yang selalu memberi beda dengan pegawai kalau pegawai itu kategorinya tangan di bawah selalu menerima sama enggak beda tangan di atas dengan tangan di bawah kalau kita jadi entrepreneur minimal kita memberi makan karyawan kita satu karyawan bisa jadi dia punya istri dia punya beberapa anak artinya itu menjadi tanggung jawab kita kalau kita punya lima karyawan bukan berarti lima mulut yang kita kasih nafk tapi satu mulut pekerja itu dia harus menanggung kebutuhan anak dan istrinya makanya jadi seorang entrepreneur didoain orang didoain karyawan tapi kalau jadi pegawai boro-boro didoain atasan yang ada diomelin sama atasan jarang ada atasan yang doain anak buahnya tapi kalau jadi entrepreneur kalaupun Anda tidak berdoa untuk pegawai Anda pasti itu sesuatu yang pasti bahwa karyawan itu pasti berdoa agar dia tetap bekerja agar dia tetap bisa memberikan nafkah untuk anak istrinya betul enggak? dan itu multiplier efeknya bisnis kita akan lantung itu saja terus tanya lagi ada teorinya? enggak ada itu pengalaman saja tetapi kalau kita berpikir logis seorang entrepreneur saya bertanggung jawab kepada lima karyawan saya maka disitu ada energi bagaimana kita kan salah satu karakteristik entrepreneur itu adalah bertanggung jawab kita akan langsung berpikir kalau usaha ini bangkrut bagaimana dengan lima karyawan saya bagaimana dengan anak istrinya disitulah yang menjadi driver kita untuk kerja keras usaha ini harus bisa lancar beda kalau posisi Anda jadi pegawai paling hanya mikirin tuh kalau saya dipecat ya anak istri saya yang keleleran kan tapi ketika posisi kita sebagai entrepreneur tuh kalau usaha saya bangkrut lima karyawan saya itu mau dikemanain bagaimana dengan anak istrinya nah rasa itu yang memicu kita memicu energi kita saya harus bisa berbisnis ini harus saya upayakan lancar karena saya punya tanggung jawab lima karyawan saya dan anak istrinya kira-kira seperti itu jadi jadi entrepreneur itu bukan semata-mata melihat untungnya besar aja tapi dibalik itu ada tanggung jawab kita kepada orang lain bisa jadi kita berbisnis itu ya hasilnya biasa-biasa saja tapi di mata Tuhan Anda sudah berbuat baik untuk orang lain tapi ketika jadi pegawai paling berbuat baik untuk diri Anda sendiri dan anak istri Anda sudah atau orang tua Anda tapi kalau Anda menjadi entrepreneur Anda bertanggung jawab untuk anak istri Anda Anda bertanggung jawab untuk menghidupi orang tua Anda Anda bertanggung jawab tambah karyawan Anda jadi tanggung jawabnya besar tapi karena besar tanggung jawab pasti Allah akan memperhitungkan kalaupun tidak di dunia dibalas di akhirat kalau Anda percaya itu itu hanya sekedar untuk mengingatkan Anda jangan ragu untuk menjadi entrepreneur kita tidak melihat jenis bisnisnya apa karena entrepreneur yang sukses memangnya langsung ujung-ujung sukses itu merangkai dari bawah untuk menggapai sukses sebagai entrepreneur ya itu hanya sekedar mengingatkan kepada teman-teman untuk memotivasi karena tugas memang mata kulit keberusahaan bagaimana memotivasi Anda sebanyak mungkin mahasiswa ini untuk mau berkiprah ke depannya menjadi seorang entrepreneur saya belum berani menjadi entrepreneur saya mau jadi karyawan dulu untuk ngumpulin modal yang penting pilihannya jangan jadi pengambulan kalau mau jadi karyawan mau jadi karyawan yang the best employee di perusahaannya kalau mau jadi entrepreneur silahkan menjadi entrepreneur sejati baik itu yang bisa saya sampaikan sekaligus penutup kita ketemu lagi minggu depan tapi saya tidak janji apakah hari Rabu minggu depan itu jadwalnya pagi karena masih padat sekali saya harus mimpin itu mahasiswa S3 untuk ujian promosi dokternya jadi kita lihat tah ya kalau misalkan tidak bisa juga pagi bisa jadi malam seperti ini jadi mohon dimaklumi tapi yang paling penting mudah-mudahan Anda tidak ketinggalan materinya jangan lupa tugas-tugasnya mulai dicicil jangan ditunda-tunda jangan sampai menumpuk di akhir semester nanti akan stress sendiri Anda baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh jangan lupa absen terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Terima kasih. Terima kasih.